Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini eh sore ini lapel kita ada di daerah bukit bintang mau cari buat makan malam yang halal bukit bintang Malaysia yaitu nasi nasi ayam Hailan udah cukup lama legendaris sejak tahun 1965 guys tuh jadi tadi kembali lagi naik grab kame nih guys dan aku juga lapar kita segera mencari tempat duduk ini cukup legendaris legendaris karena dari tahun 1965 nanti kita lihat menu ada beberapa cabang disini kalau di Indonesia kayak apa kali ya kita akan melihat menunya apa saja nanti kita lihat ke sana ya 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 ! Rabu mangga itu salat mangga ya Rabu mangga kecil ya lebih ke leci itu mel apa semangka ya panas 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 ada tawal ya ada ya satu panas ya udah aja udah oke minumnya dua saja lebus dada sama pulang goreng diserifikasi lagi nih pesanan kita kita mau lihat kedepan untuk persiapan makanannya ya sebelum makanan kita datang kami ini nambah terus nih yang apa Oh ini ada katinya ada di Bukit Bintang telang lama mau melihat dulu cara ininya mau melihat cara ini ya udah cukup lama ya dari tahun 65 ya ada tiga tempat ya cabang tiga tempat ini seperti ini ayamnya dan ular pasi ini halal nih guys jadi ayam kayak ayam bantung ya ini lebih jelasnya nih nasi ayam hainan si meng walaupun kayak tulisan cenas tapi ini halal dan ini mulai senjak di jalan daerah Bukit Bintang salah satu tempat yang cukup ramai di sini di KL Walalumpur saya minum pesanan boleh ya kita melihat sekitar dulu ada yang jualan jualan apa Oh ya 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 Hai motor di Malaysia seperti gini KL motor apa ya kami lungu pesanan boleh ya lihat-lihat motor lihat motor di sini lihat motor Malaysia kalau di kita adanya motor Honda Beat yuk kita kedalam sambil menunggu pesanan kita nanti kita lihat bayarnya pakai apa ya ini yang datang nggak berhenti-berhenti karena cukup legendaris yang pasti halal ternyata makanannya udah sampai mangga ya kerabu mangga, kerabu mangga, nasi, lampak bulan, dan ini sayap katanya nih jadi selain di video ini ini dada ya kita mau unboxing dulu, ini nasinya nih, ada ininya, jadi ini nasi lemak, nasi haina, satu kuat seperti ini, dan ini ayamnya, di bawahnya, ini ada kimun, ada kimun, bonteng, ini sayap, dan ini dada, dan ada kuahnya, kita coba dulu, segar, emang enak, emang ini mangga, mangga, mangga kerabu, mangga kerabu, eh kerabu, itu isinya keningan cengek, cengek itu cabe, bawang, ada ini, kacang, kacang, pasti lada, kacang, ternyata ini, biar gampang ya, saya minumku ada jus semangka, tapi dikasih lagi ke longan, kita makan dulu ya, makanya enak banget, sampai cepet habis tuh, nasinya udah ditambah, enak banget ya, gak tau lapar, gak tau apa ya, ternyata enak banget tuh, nasinya sampai kan cepet habis, jusnya juga agak-agak asem, tapi segar, habis baik, ini nasi ayam hainan, nasi ayam bubik bisa, nasi ayam bubik bisa, ini mangga, apakah asem, mangga muda, emang bumbunya ayam hainan, ini nasinya kayak nasi Indonesia banget nih, ini baru pertama kali kesini, makan ini baru pertama kali, di sini, oh iya, dan kesannya ternyata enak, bener, pantesan rame ya, dateng gak berhenti-berhenti tuh, kalau makan siang, kalau makan siang, katanya angli di luar, ini belum banyak kali, karena belum dia makan malam, wuh, ada yang bapak apa, seberama makan, kayak kuah-kuah gitu, kalau di Indonesia sama Chinese food ya, tapi ini mah halal ya, pesanan kita satu lagi, bayarnya bisa pakai juris juga, bisa pakai kasku, Alhamdulillah sudah selesai makan, kita di rumah makan legendaris, ternyata bener enak sih, kenyang banget nih, keponakanku sampai habis banget, cepat makan bakal nambah punya ku, begitu ya, ini agak rintik-rintik hujan, kita mau lanjutin perjalanan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaaahhh, yaaah, Terima kasih.